Intro Halo Sobat SML, balik lagi bersama saya Karel di acara UMKM Talks Nah, kali ini saya sedang bersama Tek Noni atau Ibu Yuniarty Halo Tek Noni, apa kabar? Halo juga, Alhamdulillah baik-baik Alhamdulillah baik, gimana Titek kabarnya tentang usaha Tek Noni sekarang? Alhamdulillah grafiknya sih naik terus ya Ya, upaya ya, kita upaya Karena impian besar, tidak bisa cuma ditungguin Jadi dia harus kita lalui prosesnya dengan sabar, dengan tekun Ya, harus komitmen dan berkesinambungan Berkesinambungan Untuk memujikannya Siap, siap, siap Nah, Tek Noni, kan dari sepengetahuan saya nih ya Nah, memang udah banyak orang umum tau nih Tek Noni ini awalnya kan seorang dokter hewan Bener nggak? Betul, betul, betul Nah, kenapa bisa beralih dari dokter hewan sekarang bisnis? Oke Perjalanan panjang Karena saya lahir dulu, jauh lebih dulu daripada Bapak Karel Ya, memang aku backgroundnya dokter hewan Kemudian, saya kuliah dulu di IPB Sejujurnya, saya tidak pernah sebagai praktisi Jadi, orang taunya dokter hewan itu kerjanya harus nyuntik hewan Itu adalah profesi dokter hewan yang sebagai praktisi Padahal dokter hewan itu fungsinya kerjanya banyak banget Termasuk masalah kesehatan masyarakat veteriner Yaitu Contoh nih, ayam ini harus sehat Betul Itu dibawah kontrol dokter hewan Bagaimana kontrol dari mulai makanan sampai olahan Ayam potong yang udah di supermarket itu Itu semua dibawah kontrol dokter hewan Terus kalau dari, kan dokter hewannya Tapi sekarang kan juga ada profesi Ya, maksudnya di perkulian juga ada jurusan tentang peternakan gitu Online Dokter hewan dengan peternakan beda Oh, beda Jadi kalau dokter hewan itu setelah S1 Sarjana kedokteran hewan Lalu ambil lagi dokter hewan Ambil, dia ada masa koasnya Kalau peternakan itu dia S1 Dulu insinyur, sekarang sarjana peternakan Nah, jadi kita setelah jadi sarjana kedokteran hewan Nah, kita ambil lagi dokter hewannya Gitu, jadi memang berbeda Nah, saya bukan praktisi dokter hewan yang Bekerja langsung Contohnya Awal lulus saya kerja di satu perusahaan Obat nyamuk yang terkenal banget Yang repellent Itu waktu membuat itu Semua berhubungannya dengan Kampus kedokteran hewan Dan di situ peranan saya ada Karena masa uji labnya Bahkan termasuk covid ini adalah ilmu kedokteran hewan sebenarnya Ya, betul Karena kita tahu juga kalau covid itu dari Ya, 70% penyakit pada manusia itu Disebabkan oleh dunia hewan Yang terkait dengan dunia hewan Sehingga istilahnya itu adalah penyakit zoonosis Termasuk malaria, tifus, penyebabnya salmonella tipi Cikungunya, yang-yang-yang umum-umum Dan termasuk covid ini juga Kayak rabies kan juga kan Itu kan berbahaya buat manusia Itu kerjaannya dokter hewan Bagaimana hewan ini harus sehat untuk kesejahtera manusia juga Tidak hanya hewan ini harus sehat Tapi untuk kebahagiaan manusia Nomor satu itu Perjalanan hidup membuat saya Saya memang ada satu yang saya sukai banget Sejak dulu saya suka di bidang pengobatan Di bidang pengobatan Iya Nah tetapi saya bukan mengobatin hewan Saya mengobatin orang Jadi saya belajar tentang akupuntur Belajar tentang pengobatan-pengobatan alami Nah saya sempat membuka praktek Di Jalan Radio Dalam dulu Klinik-klinik holistik namanya Klinik holistik adalah Holistik itu adalah perpaduan artinya Jadi di pengobatan holistik itu Saya memadukan konsep pengobatan modern Dengan ilmu kedokteran Karena saya membutuhkan lab Data lab Data lab Beratung semua Untuk pasien saya Tetapi pengobatannya dengan cara-cara pengobatan alami Baik menggunakan herbal-herbal Obat-obatan herbal Atau dengan berbagai metode Lainnya Seperti dengan Kalau Apa ya Kalau saya itu lebih ke refleksi pada wajah dan telinga Lebih ke sana dan kepada pendidikan usaha Perjalanan waktu Lucunya itu pasien saya banyak Dari Bali Dari Bali Dari Bali Jadi mereka datang ke Jakarta Lama-lama mereka gak sempet Saya yang disuruh kembali Keasikan di Bali Dan saya suka di Bali Akhirnya saya pindah ke Bali Saya pindah ke Bali Di sana tetap di pengobatan Perjalanan hidup Perjalanan hidup Saya bertemu dengan Ibu kade Namanya ya Dari Nusa Penida Mengobati beliau Yang sakitnya sudah cukup parah Waktu itu Ya sudah 15 tahun lebih ya Kondisinya berat Alhamdulillah Alhamdulillah Allah kasih izin sembuh Dari situ Terjadilah kerjasama juga Terjadilah kerjasama juga Saya membuka usaha bersama Dengan Bapak Yase Suaminya ibu kade Dimana beliau yang punya tempat Saya membuka Rumah makan Karena saya melihat disana Peluangnya Masya Allah Kalian tahulah Peluang usaha penida Bagusnya kayak gimana Tuh setuju Saya melihat alhamnya 2014 Waktu itu ya Saya bilang Gila ini Dan tidak ada rumah makan yang bagus Belum banyak orang datang Saya melihat peluang besar Untuk usaha Sehingga saya diskusi Dengan Bapak Yase Setuju Mapping itu 2 bulan Melihat pemetaan Apa yang usaha Akhirnya kami membuka Satu cafe kecil Dipingin jalan raya Dan lokasi Di tempat Pai Yase Ini memang dekat pelabuhan Di tempat utama Dan pantai itu Cuma jarak 100 meter Saat itu belum ada yang bagus Saya mencoba memulai Dengan membuka cafe Yang bagus Yang bersih Karena background saya Adalah dari medis Maka saya ingin Sesuatu itu bersih Berjalan waktu Setahun 2 tahun Mulai membaik Tahun ketiga Tiba-tiba pandemi Jadi disana Tidak hanya cafe Saya juga Membantu beliau Membangun Homestay Homestay Homestaynya keren banget Kalian kalau Keren usaha pendidik Cari deyasa homestay Homie banget Glemping Pokoknya rasa di rumah sendiri Mau masak Mau ngapain bisa Ya Mau ngapainnya bisa Karena konsepnya Memang itu yang saya buat Dan itu kita membangun Dengan tenda-tenda yang Memang saya desain Semua sendiri Seperti kalian lihat Di rumah saya ini Semua saya Saya suka sesuatu yang alami Benar Natural lah Natural aja Oke Nah dari Pada saat 2019 Jadi anak payase Chandra kuliah di IT IT di daerah sini Lalu adiknya masuk lagi 2019 Kuliah di IT Jurusan Kalau Chandra Jurusan di IT Kalau koming ini Ambil teknik kimia Di IT juga Saya mengantar Menunggu ini Anak gadis satu Kuliah di sini Saya pulang ke sini Oktober 2019 Lalu Maret Tejan Putra pertama Sudah selesai kuliah di sana Datang ke sini Ceritanya mau survei nih Kumulat dari Jakarta nih Gitu Mau mungkin kan Untuk kerja Sampai di sini Satu Maret 2020 Kita mau pulang Tanggal 26 Maret Balik ke Bali 22 Kalau nggak salah Lockdown ya Terjebak Sudah di sini Cafe terpaksa tutup Karena itu Benar-benar Exodus ya Kita kan Banyak foreign ya Itu yang lagi makan Itu kabur Langsung lari ke Pelabuhan Untuk balik ke Bali Untuk balik ke negaranya Mau tidak mau Saya tutup Di sana Akhir Maret Alhamdulillah Karyawan-karyawan Semua tetap bergaji Dan mereka Mereka yang minta Kita tutup Bunda Tutup Bunda Saya mau pulang Saya takut Saya memang mengerikan Dan sempat Nusa Penida itu Cukup lama Tidak boleh Ada yang masuk Ke Nusa Penida Selain KTP Nusa Penida Karena Dia kan pulau Dia tidak punya rumah sakit besar Jadi sangat berisiko Kalau ada yang kena Covid disitu Atau Di wira-wiri orang Penanganannya susah Karena dia di pulau kecil Dia harus penyebrang Tidak bisa penyebrangan malam Hanya siang Nah itu membuat Akhirnya saya terjebak Dengan anak-anak ini Dengan anak saya sendiri Disini Saya punya satu anak Alhamdulillah Anak saya Dokter Hewan Bramantio juga Adik kelas saya Dengan anak tiga Dengan tadi juga Ada Mas Agi Saya punya anak angkat dua Agi dengan Ahmad Dan tambah lagi tiga Cukup banyak Mas Agi ini Ikut sama saya dari SMP Ahmad dari Taman SD Ikut disini Nah saat terjebak itu Saya kan bingung ya Tiba-tiba semua terputus Saya kumpul Saya briefing sama anak Apa yang mau kita lakukan Tiba-tiba kehilangan nafkah Mata pencarian kan ya Dalam artian Tidak mengecilkan arti Allah ya Tapi Kita kan harus berusaha Betul Semua terhenti Saya bilang Apa yang harus kita lakukan Cuma ada satu Model kita yang jelas Adalah kita bisa masak Karena saya membuat Mie ayam Disana itu cukup terkenal Mie ayam Aku enak banget Insya Allah Kalau buat Yang udah terkenal di Jakarta Enggak kalah deh Gitu kan ya Silahkan dicoba Namanya Mie ayam teknuni Dan saya berinovasi Membuat ada mie rendang Ada kebab rendang Nah itu nanti ada kaitannya juga Lalu dari perjalanan itu Saya membuka Akhirnya kita memutuskan Membuka cafe Di halaman rumah Kita buat setting sendiri Alakadarnya Kami menggunakan Bahan-bahan Barang-barang bekas Jadi tetangga Bantu-bantuin Ada barang bekas Apa aja Kita pakai Jadi lampunya Bekas pot Bekas apa Papan ini juga Bekas Bongkaran rumah orang Ini semua Kayu-kayu Karena keterbatasan Dan saya pakai Untuk tutup dinding Nih Berjalanan Saya bawa cafe 2020 Hanya itu yang bisa kami lakukan Alhamdulillah Rejeki dari Tuhan ada Tetap Pada orang yang bersemangat Ya Betul Tapi kan Nek Tek Kan waktu 2020 juga Masih pandemi kan ya Awal-awal Masih pandemi Sedang pandemi Survive-nya gimana Saya tidak melihat Pandemi ini Musibah Bagi saya Pandemi adalah Peluang 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 Makanya saya bilang Dengan anak-anak Ini kesempatan Kita belajar Ada maksud Tuhan Yang belum kita pahami Jadi kita harus belajar Kita tidak tahu Pandemi ini sampai kapan Karena saya Begitu Kejadian lockdown Alhamdulillah Teman-teman Kuliah saya pada telpon Dikiranya saya di Bali Mereka tahu saya disini Mereka bilang Kamu jangan balik ke Bali Ini adalah Revolusi Panjang Jangan pernah bermimpi Keadaan belakang Tidak akan terjadi lagi Semua akan berubah Beberapa teman-teman bilang Oke makanya saya memutuskan Sudah kita melakukan sesuatu Lu masak disini Nah justru pada saat itu Kan orang di rumah semua nih Betul Jadi kan Tidak bisa keluar Nah itulah kesempatan jualan online Itu peluang saya bilang Salah satu peluang besar Kami memperbaiki terus Belajar terus Saya tidak pernah tahu Apa itu MKM Tidak pernah tahu Nama itu Singkatan pun apa Tidak ada Tapi Saya yakin Allah akan menolong Bila kita semangat Semangat dan berusaha Pak ET saya satu waktu Membawa Karena saya izin Saya mau buka ini Begitu sudah selesai Buka saya baru buka Pak ET bilang Bu Yuk ketemuan Wah udah Masa pandemi Tidak apa-apa Kita pakai prokes ketat aja Disitulah saya tahu Apa itu MKM Disitu saya belajar NIB Oh ini Singkatannya pun baru tahu Disitu Oh yaudah Saya ikutin Saya tipe orang yang tidak berani Tanpa legalitas Kalau usaha Saya harus cukupkan legalitas Jadi prinsip saya itu Saya langsung buat legalitas Sambil memperbaiki semua Berjalan waktu Bulan Juli Nomor induk berusaha Saya selesai Lalu Saya Karena terdaftar Terdata Di Tangsel Saya mendapat kesempatan Untuk sertifikasi halal Produk-produk saya Di cafe Dan restoran Lalu saya dapat Kesempatan juga Untuk Mengambil sertifikat CHSE Suatu sertifikat Yang sangat bergensi Dari Sukupindo Alhamdulillah Poin tertinggi itu Dia minima 65 Ke bawah Tidak lurus TN dapat 96 Jadi alhamdulillah Sekali Karena Saya butuh Pengakuan Bukan dari diri sendiri Betul Saya selalu berkompetisi Dengan diri sendiri Cara mengujinya Adalah dengan di luar Berani berkompetisi di luar Itu prinsip Saya bilang sama anak-anak Ini kesempatan kita Belajar Karena saat pandemi selesai Kita tinggal running Yang mana Masa itu Saya tidak tahu Kapan dia mau selesai Betul Berjalan-berjalan Nah nasib beruntung Januari 2021 Ada seorang ibu Datang kesini Teman saya Yang kenalan Waktu saya bikin NIB Dia cerita Aku mau Belajar branding Katanya Oh iya Sebelumnya Saya sempat Belajar Dengan Yang akhirnya Menjadi guru branding Sebenarnya Di Gerai Lengkong Dengan Pak Rujian Tapi terhenti Karena COVID Meledak besar-besaran Wah berhenti Sudah Tapi memang Rezeki tidak tertukar Januari Beliau datang Ngobrol Teteh Aku mau Belajar branding Eh Kok gak ngajak Ngajak Gak bisa Teteh Udah tutup Oh gak Coba Coba Lewat sinar Aku gak tahu Gak tahu Apa-apa Gak Buka Coba Coba hubungin Coba Coba hubungin Gue masih mau ikut Gini ya Ini orang susah dicari Susah banget Kalau emang bisa Itu bener-bener Coba Masya Allah Ditelepon Diangkat Itu langsung Sama Bu Mega Sudah close Tapi saya Aku mau Oke Satu lagi ya Stop Tidak bisa masuk Alhamdulillah Saya masuklah Jadi binaan CSR Sinar Maslen Berproses 8 bulan Dengan Bagi saya Itu luar biasa Luar biasa Luar biasa Termasuk Saya bisa Mendesain produk-produk Itu akibat Mentor-mentor Di Sinar Mas Saya belajar Literasi Keuangan Manajemen Fabrik Manajemen Bisnis Mabok Kepala Mabok 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 Padat Gitu Jadwalnya Tapi Asik Disitu Semakin terbuka Semakin terbuka Salah satunya Saya mengerti Banget Bahwa Pentingnya Haki 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 itu penting Ini sudah Saya hakikan Semua Merk Teknuni Dan Dada Kendang Oh iya Mungkin kenapa Brand saya Teknuni Kan nama Teknuni Yang asli Bu Yuni Arti Nama asli Saya Yuni Arti Itu nama kecil Saya Nuni Nama panggilan Aku di rumah Nama kecil Kan Mungkin Mas Karel Punya nama panjang Di semanggalnya Karel Ada Siapa Menjadi Ujang Atau Bujang Nama panggilan Nama panggilan Orang Sunda Biasa panggil orang Den Bagus Anak Bagus Jadi Agus Namanya Kan gitu kan Nah jadi Nuni itu Adalah nama saya Di rumah Tek itu Asal kata Bahasa padan Epe Artinya Tante Disingkat jadi Teknuni Jadi Semenjak saya punya Keponakan Saya dipanggil Teknuni Nah itu sudah Beredar Dimana-mana Sampai Yang orang gede-gede Bagi Teknuni Jadi Waktu saya cari-cari Brand Saya kasih Atengati beberapa Kepada keluarga Saya tanya Nggak Pakai nama Teknuni Ternyata Belakangan Saya juga belajar Bahwa Satu brand itu Ada juga Tekniknya Harus ada Huruf konsonan Yang enak Didengar Nuni Jadi Jangan sampai Dia mati Kata-kata itu Harus enak Didengar Ternyata Jadilah Saya teknuni Kalau Mengenai rendang Ini Sebenarnya Dari tahun 2020 2000 Sorry Saya sudah Seminyak menikah Saya sudah Masak rendang Tapi secara Dagang Dagang itu Dari tahun 2000an Saya sudah dagang rendang Jadi sudah 20 tahun lebih Sudah dagang rendang Sejak tahun 2000an Sudah Sudah Tapi sifatnya Pesenan Lebaran Atau bulan puasa Aja Enggak saya teknuni Kayak begini Oke Kan Ternoni Berarti Awal buka Cafe disini Jualannya Hanya Mie ayam Mie ayam Ayam goreng Kebab Jadi produk Belum ada Dadak rendang Ini belum ada Ini efek belajar Di CES Munculnya Boleh diceritain Munculnya dadak rendang Kan karena Ini suatu Produk inovasi Keren Saya ditantang Kita nih Binaan 13 orang Ditantang Untuk ulang tahun Bukan ulang tahun 17 Agustus 2021 Ada ditantang Kami yang dari CSR bidang ekonomi Untuk membuat Produk video Produk kreatif Inovatif Gila ini Ujian akhir Ini belum sidang Jangan main-main Loh mas sinar mas Kayak skripsi Banget Apa ya Nah balik lagi Saya punya Saya suka berkompetisi Tapi dengan diri sendiri Bukan dengan orang lain Kalau udah dapat pencapaian ini Ya harus ada lagi Doang pencapaian Betul Kalau enggak Kita gak akan maju Jadi berperang itu Sama diri sendiri Wih kerja keras Nah Sudah kasus nih ceritanya Saya punya freezer Penuh melulu Saya ribut sama anak-anak Masak-masakin deh Apa sih itu yang ada gitu Sudah Akhirnya Ada anak saya cantai Yang bilang Ini loh Bun Mie Apaan tuh Sisa Bumbu rendang Kalau jadi Kalau saya masak rendang daging Atau rendang paru Iya Setelah untuk di packing Kan dihitung Jumlah dagingnya Gramasi semua Dengan bumbunya digramasi Tersisa dong pastinya Iya betul Simpen Simpen Jadi sebas kom gede Tersimpan lah Dalam freezer Dengan beku Aman di bawah Kaget saya Waduh Sebanyak ini Dulu Itu sisa produk Tetangga saya sering datang minta Saya kasih Ambil Ambil Gue mau doang Tapi emang gak dibuang ya Tidak Tetangga minta Dikasih Dan sisanya saya Udah lupa deh Saking numpuk-numpuk Dibawa Ketiban-tiban Waduh Ini sisa produk Aslinya Lalu saya Satu nih Orang Bali Saya lama di Bali Orang Bali Gak bisa makan rendang saya Rendang sapi Betul ya Karena tidak mau Tidak boleh kan Oh Tersinggung dong Teknoni Awas Satu waktu Makan rendang teknoni Mulai saya berpikir Tapi saya tidak tertarik Dengan rendang ayam Karena Kos Harga akan jadi tinggi Biaya tinggi Harga tinggi Gak akan laku Dengan ayam kampung Saya itu kurang suka juga Belum sampai lah Pikiran ke sana Udah berjalan Waktu kompetisi itu Saya kan gak mau Orang Gue mau buat yang terbaik Kan udah belajar Disan Wah Bikin video dengan produk Nah Allah kasih izin Pada saat Saya mencoba Tumpukan-tumpukan Saya beli daging mentah Saya coba masak Ih Jadi rendang gue nih Wah Wih Bisa ini Disitu timbul Teng gitu Ingat Saya tuh ada satu titik Disini ya Titik Waduh Titik petunjuk Allah Saya rasa ya Kenapa gak bikin ini Nah Nah dasarnya lagi apa Orang sekarang sibuk Bener Serba mau praktis Serba mau instan Masa rendang itu Butuh waktu 7-8 jam Buat sekilo aja Itu bisa segitu Lamanya Karena dia ada teknik api Yang harus dipelajari Jadi rendangnya Tidak bisa main sembarangan Masaknya ya Ada teknik-teknik khusus Saya Orang untuk masak lama Gak makan Orang mau makan enak Kerja lama gak mau Maka saya harus membantu Orang-orang tersebut Anak-anak muda kah Siapapun Gimana caranya Dia bisa bikin rendang Dengan yang enak Benar Original padang Dengan mudah Praktis Tidak perlu Beli Pakai minyak lagi Gak perlu Beli bumbu-bumbu Gak usah ngeblender-blender lagi Gak perlu Santan-santanan lagi Tinggal bikin aja Ini dibuka Taruh di penggorengan Kasih air Rebus sama daging mentah Bareng-bareng Sampai empuk Selesai Keringin Itu hayalan saya Tapi kan tidak mudah tuh Keinginan itu Gimana Trial lagi Saya trial Saya terus Alhamdulillah berhasil Saya bilang dong Sama guru branding gue Om Dua minggu Semedi dulu ya Bikin ginian Apa sih bikin apa Aish rahasia Gitu Nah udah jadi desainnya Baru saya kasih Oke gak Oh dikritik oleh Ininya Ininya Oke jadi Udah jadi Diam Tapi kan tidak tahu Mentor saya tidak tahu Apa yang saya buat sebenarnya Namanya juga Heran Oh jangan sembarangan Penamaan dada Dekerenang ini Tidak mudah Jadi gini Orang taunya Makan rendang Rendang adalah daging Iya Ini sesuatu yang sangat tidak pas Kata rendang Itu berasal dari kata randang Iya Artinya Marandang itu Melakukan sesuatu Suatu proses Pengurangan cairan Dengan perlahan Dengan pemanasan Jadi harus lama Gimana Supaya Itu tidak Pecah santan Tidak minyak yang keluar Tetapi menjadi Dedak Bahasa padangnya Kalau kita makan rendang Ada daging Ada bumbu hitam-hitam Bumbu hitam-hitam Namanya dodak randang Dialah sebenarnya rendang Bukan si daging Daging ini boleh ganti Telur Kayak mau paru Mau terserah Nah dodak randang ini Tidak mudah Buatnya Nah Kan kalau saya bilang Dodak randang Gak bisa Orang gak ngerti Rendang orang tahu Dan diakui dunia Nah saya melihat peluang Rendang ini sudah dua kali Diakui dunia UNESCO Kenapa kita tidak ambil peluang itu Jadi godok apa Godok randang Kakak saya kan masih ada Mama udah meninggal Oh ya sedikit Ini adalah impian ibu saya Sebenarnya Saya menjalankan ibu saya Sebelum dia meninggal Dia bilang Ini rendang kau enak Mama cocok Kau bikin rendang Usaha rendang Entah bentuk catering Atau apapun Terserah Karena mama yakin Kalau dengan dada rendang ini Kau bisa mengangkat Harkat derajat diri kau Keluarga kau Keluarga besar Dan seluruh orang Itu yang Membuat saya selalu bersemangat Pada saat saya ngedrop Capek Lelah kadang Teringat Ingat pesen Jadi itu saya buat Nah Seakhirnya Saya panggil kakak saya Kakak pertama Kemi Kemi Di dalam ada orangnya Kemi Dia cokok-cokok masak Dia memang catering besar ya Kemi ini Gimana yang namanya apa ya Ini Doda rendang Ya doda rendang aja Nggak ngerti orang Indonesia ini ya Dadak rendang Boleh juga sih Saya tanya Maka kakak saya Adang setuju Ah bodoh ah Dadak rendang Jadi orang banyak berpikir Ini bikin rendang Dadakan Kata dadak ini Instant Maksud orang Padahal sebenarnya bukan Ini namanya Doda rendang Kenapa saya kasih tulis black Tapi tulisan merah loh Iya Ada makna ini Black menunjukkan ke originalan Rendang Padang Tulisan warna merah Saya mengajak orang Untuk berpikir dengan rasa Petak kanan Jadi dadak Dadak rendang Itulah kisahnya Kalau rendang sendiri kan Ada emang punya ciri khas rasa Pedasnya ya Salah Salah Wah Rendang Padang Rendang tidak pedas Tidak pedas Pedasnya rendang dari sambal Tapi dia harus ada cabai Betul Tapi gimana caranya Antara bumbu dengan cabai ini Ngeblend Tidak rasa Makanya orang yang gak bisa Makan pedas sama sekali Bisa makan ini Padahal disitu ada unsur cabai Kenapa harus ada cabai Nah Jadi ibu saya Karena orang Padang asli Beliau selalu mengajarkan Falsah paminan Jadi sebenarnya Saya bukan dagang ini Saya sedang mengangkat Budaya ada disitu ada Minang Oke Gitu Jadi Cerita panjang ya Gak apa-apa deh Rendang Suatu proses Jadi dia kata kerja Bukan kata benda Sebenarnya Ini adalah suatu Ibu saya mengajarkan kepada anak-anak Sering bercerita tentang falsah pahrendang Salah satu Ada banyak-banyak versi ya Tapi versi ibu saya adalah Rendang ini kan ada bumbu rempah Bumbu rempah nih ya Ada bau merah, bawang putih, lengkuas lah Daun salam, daun jeruk apa segala Itu diibaratkan anak Yang memiliki Bermacam-macam karakter Nah kan ada kuali itu Benar Ada minyak juga itu ibarat bapak yang harus menjadi Melindungi anak-anaknya keluarganya ya Melindungi Nah tapi itu belum jadi apa-apa Maka dibutuhkan Ibu sebagai api dan pengaduk gambangnya Ini versi ibu saya ya Dimana seorang ibu itu harus memotivasi anaknya Mengarahkan dengan mengaduk Menyemangati kapan api harus besar Karena masalah rendang Harus kapan api besar, kapan api kecil Saya pakai tungku 4 api Kapan boleh harus 4 api Kapan 3 api Kapan api 1 dengan 3 Kapan api 1 dengan 2 Kapan api 3 dengan 4 Itu permainan api sangat penting Jadi rendang ini saya bisa kasih Bumbunya ini Masak sana Tidak jadi Karena dia tekniknya Benar Pak Aging, prosesnya itu lama Ya, prosesnya itu Nah jadi Kalau Terus Udah jadi ini ibu bapak anak Ada santan masuk Ini dilambangkan Nini mama Nini mama Nini mama itu adalah saudara Laki-laki dari ibunya Ada falsafah Minang mengatakan Anak di pangku Keponakan dibimbing Ini bahasa Indonesia aja ya Dibimbing Jadi seorang nenini mama Itu harus Tidak hanya urusin anaknya aja Anaknya harus diurus Tapi keponakan juga diarahkan Gitu Nah dari unsur rempah-rempah itu Ada cabai salah satunya Harus Dia buat penajam merafa Itu lambang alim ulama Alim ulama itu harus Ini pada komunitasnya ya Umat pada komunitasnya Mengarahkan Menegur mengingatkan Itu kira-kira Oke Jadi 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 Dada rendang sendiri itu Ada Filsafahnya Tapi emang Bukan dari itu Tapi dari Ibunya Tenoni sendiri ya Ya Oke Karena Karena ada satu Falsafah Minang yang Semua orang Minang tahu Hidup berakal mati beriman Betul Jadi bagaimana seorang ibu Mengolah Dalam Anak-anak yang mengarahkan Anak-anaknya Dengan falsafah Falsafah Setuju Setuju Nah Tenoni Untuk sekarang ini Dada kerendang sendiri Sudah Diproduksi Seberapa banyak Dan kemarin kan Tenoni juga Sempet tuh ya Dapat Pesanan Tidak Gak 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 Ceritain dong Teng Prosesnya gimana Jadi Kan saya ini Orang Binaan CSR Sinanmas Jadi yang tadi itu Lomba Menang Ceritanya Sudah menang Lalu Berlanjut lagi Wisuda Sebelum Wisuda Sebagai Binaan Ini Kayak Sidang skripsi Membuat Company Profile Aduh Ujiannya Dengan mentor-mentor Dengan pihak Sinanmas CSR Seru deh Pokoknya Menegangkannya Itu hebat Itu saya Belum Temu Saya Dalam Perjalanan Kesini Saya tidak Menemukan Konsep Yang Begitu Itu hebat Saya Salud Sama CSR Sinanmas Thank you Banget Nah Disitu Selesai Tanggal 28 Oktober Kami di Wisuda Yang Wisuda Wali kota Keren Loh Ceritanya Mau nafas dulu 8 bulan 10 bulan Mau istirahat Tetapi Allah Memberi kesibukan lain Salah satu mentor kami Karena memang Dalam konsepnya Disinarmas Selihat ya Dalam CSR ini Bahwa mentor Tidak melepas Begitu saja Membantu Dalam pengaplikasiannya Lalu Ibu Dhani mencoba Menawarkan Ke satu perusahaan FNB Yang kekinian Yang banyak banget Outletnya Ada 900 outlet Di Indonesia Dan produk ini Diterima Tetapi Bukan buat Makan nasi Karena Orang Minang Kalau daging rendang Udah habis Dedak rendang itu Bisa makan Makan ketan Makan pisang goreng Makan singkongkah Ubi Dicocol Bener Nah jadi Ditawarkan Ke satu perusahaan Itu Yang besar Itu Pokoknya Terkenal banget Itu Dijadikan Sandwich Sebagai Topping sandwich Topping sandwich Iya Jadi Bu Dhani ini Hebat ya Simple Saya ingat Beliau bercerita Kenapa sih Anak sekarang Apa-apa Kebarat-baratan Kenapa sih Nggak Diajak Timurnya Penusantaranya Terkejut Pihak sana Emang ada Ada Itulah Dada kendang Jadi Kombinasi Barat dengan Timur Istilahnya Dengan Nusantara Alhamdulillah Itu November Surprise banget Saya salut Mentor semua Mendampingi saya Karena memang Kami baru punya Teori Desember 2021 Dapet orderan 2,7 ton Gitu ya Berkat Tuhan Saya cuma Hah Hah Bayangkan kami UMKM Tapi Yang terpenting Bagi saya Waktu pihak sana Mewa saya Nomor 1 Dia tanya Teknuni punya Legalitasnya Apa aja Itu nomor 1 Sudah punya Halal MUI belum Itu penting Jadi UMKM Kalau tidak menyiapkan diri Dengan legalitas Jangan harap bisa berkembang Setuju Karena setiap itu Selalu ditanya itu Halal terutama Sekarang ya Masak dia tuh Bayangin UMKM 2,7 ton Alhamdulillah Selesai Dengan tidak Termin Sampai terakhir Pengiriman itu 23 Desember Tahu-tahu Udah menapas Akhir Desember Datang lagi PO Minta 600 kilo Lagi Kan mereka Perusahaan tersebut Mempunyai program Per 3 bulan Dia ganti menu Mungkin khawatir kurang Tapi memang Ternyata Saya dapat berita Memang habis bersih Habis dapat itu Tapi belum dikasih tahu Tanggalnya Sudah 600 Sudah Siapkan Januari Februari Ternyata masih kurang Nambah lagi 570 kilo Jadi total Untuk Maret Terakhir ya Jadi total Pengiriman Semua itu 3,57 ton 3,57 ton Alhamdulillah Karena kami Terbiasa Bekerja Saya Sebagai owner Di sini Dengan Satu prinsip Perjalanan Harus punya konsep Apapun Melakukan apapun Harus ada konsepnya Siapkan sistemnya Harus siap juga Strateginya apa Baru teknisnya Ini diada Sebelum semua dilakukan Termasuk Ini juga Terdak-rendang Termasuk Begitu saya belajar Sinarmas Apa nih Konsep gue Konsepnya Itu selalu Saya lakukannya Alhamdulillah Selesai Semua berjalan lancar Masya Allah Saya tidak bisa Bilang apa Semua kebaikan Tuhan yang ganti Benar Setuju Nah Tenoni Untuk Tenoni Sendiri Kan Bakal terus Mau berkembang Cita-cita Tenoni Eh tunggu dulu Sebelum cita-cita Apa tuh Ini ya Saya kasih tau Nihang Kaleng Ini udah lulus Kurasi untuk Kanada Ini tulisannya Udah tiga bahasa Karena permintaannya Dari sana Pihak sana Indonesia Inggris Dan Perancis Jadi Alhamdulillah Tetapi masih terkendala Dengan Kita punya Perizinan Untuk ekspor Yang sedang On proses Repom Habis berapa Masak Jadi Kita memang Semua Yang penting Sudah ikut ekspo Kanada Sudah dibawa Ada ketertarikan Orang Tapi saya bilang Saya harus persiapkan dulu Syarat-syaratnya Itu ya Tentang Dada kerenang ini Kalau yang Kecil-kecil Ini beda Ini memang Untuk pasar lokal Tapi luar juga Oh iya Saya sudah masuk juga Ke marketplace Internasional Burak.com Jadi dia Adalah Satu perusahaan Marketplace Milik Orang Indonesia Di New Zealand Tapi dia bisa Melayani Ke Mana negara yang dituju Seluruh dunia Dan saya lihat Sudah berangkulan Dengan Pihak Pihak Kemenparekau Kementar Jadi Saya terus berjuang Karena impian saya besar Tapi sudah masuk penjualan Berarti di marketplace Kalau toko lokal Sudah Tokopedia Soap itu sudah ada Kalau ini Ini baru Ini baru Belum sebulan Tapi insyaallah Mudah-mudahan Dua bulan ke depan Ada berita baik Kita yakin Dan saya tidak berhenti Untuk mendesain Terus Untuk merubah Kemasan Sebaik mungkin Karena kalau Untuk ekspor ini Kita harus pikirkan juga Tentang logistik Harus efisiensinya ada Jadi Supaya Apalagi kalau kaleng Ini agak susah Kita harus packingnya Benar-benar hati-hati Jangan sampai Dia goyang Takut dia penyok Apa segala macam Kayak gitu Berarti Tenoni Sudah siap untuk Produksi dengan Skala lebih besar lagi ya Insyaallah Siap Mantap Karena ini Membawa nama Indonesia Membawa nama Minangkabau Dan Indonesia Setuju Itu Jadi Saya cintalah Sama Indonesia Sangat cinta Harus Kenapa tidak Kita ini negara besar Bangsa besar 275 juta Wey keren Pasti bisa Pasti bisa Harus bisa Tenoni kan ini Produk-produk Tenoni Sudah Mau masuk Pasar internasional Cita-cita Tenoni Untuk Brandnya Tenoni sendiri Ini gimana Kedepan Simple aja Saya mau Orang inget rendang Inget Tenoni Simpel aja Bukan Inget rendang Inget padang Tapi Inget rendang Inget tenoni Keren Keren Takline saya Buda Simpel-simpel aja Masak rendang Semudah bikin mie instan Orang Tidak perlu beli santan Tidak perlu beli minyak Tidak perlu Bumbu-bumbu Cukup pakai ini Gimana cara masak mie instan Daging Bumbu Tambahin air Tambahin daging mentah Rebus bareng-bareng Sudah empuk Keringin Selesai Selesai Anak sekarang Males masak Karena sibuk Nomor satu Itu juga Jadi salah satu strategi Ya Tenoni Salah satu konsep saya Membuat radak rendang Konsepnya membuat radak rendang Memberi kemudahan Kepraktisan Benar Ya makanya Tekren saya juga ada bilang Masak rendang Semudah bikin mie instan Anti ribet Anti gagal Pasti enak Mantap Keren Simpel-simpel aja Simpel-simpel aja Gitu Mantap Tenoni Oke Ini sesi terakhir ya Karena kita udah Tenoni udah cerita Panjang Lebar Pesan Tenoni nih Buat para pelaku UMKM Yang ada di Indonesia nih Harus gimana Kalau memang Mau Menjadi UMKM Harus Punya impian besar Setuju Harus siap naik kelas Legalitas wajib Diutamakan Kalau mau naik kelas Kan harus belajar Benar Harus punya ilmunya Benar banget Jadi jangan males belajar Jangan males belajar Dari mana-mana aja belajar Apalagi sekarang Kemudahan dikasih oleh pemerintah Dinas-dinas Memberi pelatihan Swasta BUMN Semua wajib Membantu UMKM UMKM di masa pandemi Menyumbang APBN 45% 45% Setuju Gimana Mumpung lagi dimanjak Kalau gak mau juga Keterlaluan Keterlaluan Jangan jadi pedagang Jadi pebisnis Karena kalau jadi pedagang Gak bisa diwariskan Gak bisa diwariskan Kalau pebisnis Kita membuat sistem Betul Anak keturunan kita bisa terus Kalau saya anak ya belajar Itu aja Prinsip saya Prinsipnya Tenoni harus belajar Wajib belajar Kalau udah punya impian Harus dikejar Jangan diangan-anganin aja Jangan cuma ngomong Lakukan aja Lakukan aja Siap turun naik Oh ya gini Kalau saya dari pamulang Udara cerah Dari depan Saya bisa lihat Gunung Salak Betul Kalau kita mau ke puncak Gunung Salak Wih cakep Kumu ke sana Perjalanannya Dari sini ke kaki gunung aja Udah jauh Betul Mau naik gunung Jurang, lubang, tebing Belok kiri Belok kanan Harus dilewati Setuju Ya Kalau gak gak capai puncak Nanti ada lelah istirahat Sebentar Gak boleh lama-lama Naik lagi Mentok disini Belok Daripada ngajar jurang Masa mau diterusin Belok Cari lagi Karena buat mencapai puncak gunung Itu tidak mudah Mencapai puncak gunung Tidak mudah Butuh Komitmen diri Butuh konsistensi Butuh Apa ya namanya Komitmen yang kuat Itu penting Dan Kalau mau bisnis Harus komit Harus komit Gak komit Gagal Gagal Orang gak percaya Setuju Tenoni Sekalian di promosi ini Ada dimana aja sih Penjualan Tenon ini Kalau di social media Ada di Tokopedia Ada di BliBli.com BliBli.com Ada di Shopee Wah Sudah semua marketplace Kayaknya nih ada Berjuang Terus Terus Di Lampung Saya ada di Samia Satu pusat oleh-oleh Di Samia Di Lampung udah ada Juga ada beberapa reseller Di Bali juga ada Ada masuk di kooperasi BPD pusat Di Denpasar Ada toko juga beberapa Saya sudah masuk Lalu Sedang Proses B2B lagi B2B lagi B2B lagi Dan sekarang sedang Tetap fokus untuk ekspor Fokus ekspor Ya Karena ekspor itu Bukan cuma bicara tentang uang Tapi tentang Cinta Indonesia Pengenalan budaya Pengenalan budaya Dan memberikan Devisa negara Jadi yang penting adalah Jangan berhenti belajar Jangan pernah menyerah Jangan pernah berhenti belajar Jangan pernah menyerah Karena bahagia itu Tidak harus uang Bahagia itu Apabila kita bisa mencapai Sesuatu yang kita inginkan Walaupun sederhana Betul Setuju Jadi Teman-teman UMKM Jangan Jangan kalah mati Nuni Jangan kalah mati Nuni Jangan kalah mati Nuni Benar banget Usia tidak menjadi halangan Karena Kolonel Sanders Sudah umur banyak Jangan kalah Saya tidak mau kalah Karena Di usia Usia 60-70 tahun Adalah puncak karir manusia Sebenarnya TNI sedang menuju puncak karir manusia Amin Harus T Ya harus dong ya Banyak kok Gampang lah Buka aja Dadak Black Rendang Ada IG-nya Ada Facebook-nya Ketik aja deh Dadak Black Rendang Kebuka deh Semua Eksklusif nih berarti nih Kalau Dadak Black Rendang Kita Searching di Google Langsung keluarnya Produknya Tenoni Ada Cuma satu Cuma satu Cuma satu Kalau untuk yang di luar negeri Teman-teman yang diaspora Indonesia Buka aja Burak.com Burak.com Nanti Kebuka Dadak Rendang Nanti bisa bicara Comments dengan kami Berapa ongkos Kedenggara terkait Ketempat alamat terkait Deal Oke kita kirim Mantap Bisa langsung dibeli nih Buat penonton yang di luar negeri Lewat Burak.com Bisa Allah Mantap Keren Oke Terima kasih banyak Tenoni Atas waktunya Sudah bincang-bincang Dan udah kasih Pesan dan juga Motivasi kepada Para pelaku UMKM yang lain Terima kasih juga Mas Karel Sama-sama Dan Saya berterima kasih Sama CSA Sinal Mas Len Tempat saya Digemling pertama Luar biasa Saya doakan Sukses semua Dan Binaan-binaan selanjutnya Juga akan Pasti akan lahir Binaan-binaan hebat Saya percaya Saya yakin Asal punya karakter Seperti Tenoni Ya Orang udah Dibimbing sama Sinar Masen Gak mau maju Sama aja Boong Benar Kan rugi Lagi dari Ten Di gemling Lapan bulan Gak mau maju Wih Rugi deh kita Oke Terima kasih Baik semuanya Itu tadi dia Obrolan kami Dengan Tenoni Untuk teman-teman UMKM semua Harus tetap semangat Jangan pantang menyerah Terima kasih yang sudah menonton Sampai jumpa lagi Da-da Da-da Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi